Intro Rita lihat nih, aku punya jam tangan baru di kelas kita Nggak ada yang punya jam sebagus aku kan Sombong sekali kamu Ani, aku juga punya jam tangan bagus Nih lihat Hahaha jelek begitu, lebih bagus punya aku Punya aku ini merek terkenal Bagus punya aku dong, papaku yang beli dari luar negeri Hahaha, ngaku-ngaku jam beli di luar negeri Bilang saja kamu iri Siapa yang iri sama jam tangan jelek gitu Pokoknya jam tanganku yang paling bagus Ani Rita, kalian nggak bosankah bertengkar terus Aku yang cuma mendengar saja sudah bosan Kalian selalu saja ingin membuktikan diri kalian Yang paling benar dan hebat Tapi kan memang aku yang lebih hebat di Bukan kamu Ani, aku yang lebih hebat Sudah-sudah, kalian selalu saja membagakan diri dan nggak mau mengakui kehebatan orang lain Makanya kalian jadi berselisih terus Memangnya kalian nggak malu dari orang yang bertengkar terus Rita yang nggak mau kalah tuh, di Kamu yang nggak mau kalah, Ani Teman-teman, ayolah Jangan bermusuhan begitu Nggak usah membalas orang yang mengejek kita Nanti nggak akan selesai-selesai Anak-anak Tuhan harus sehati, sepikir Saling mengasihi dan saling memaafkan Iya deh, Di, aku nggak akan bertengkar lagi Aku juga nggak mau, Di Adik-adik, tentunya sangat disayangkan bila kita berselisih dengan orang lain Seperti yang terjadi di jemaat Korintus Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 12-17 Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata Aku dari golongan Paulus Atau aku dari golongan Apolos Atau aku dari golongan Kevas Atau aku dari golongan Kristus Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gayus Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku Juga keluarga Stefanas aku yang membaptisnya Kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis Tetapi untuk memberitakan Injil Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia Ada yang membanggakan diri sebagai kelompok Paulus, Apolos, Kevas, dan Kristus Perpecahan mendatangkan perselisihan Semua berusaha membuktikan dirinya yang paling benar dan hebat Paulus sedih menerima kabar ini Ia pun mengirim surat 1 Korintus untuk menasihati orang-orang percaya supaya seia sekata Mereka diingatkan untuk tidak bermusuhan Sebab semuanya adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Adik-adik jika teman mengejek atau menghina kita Jangan membalasnya Belajarlah saling memaafkan Bukan berselisih Apalagi bermusuhan Mari berdoa Bapak di surga Tuntunlah aku untuk tidak saling bermusuhan Tetapi sehati sepikir sebagai anak-anak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton